Intro Oke, saya Nana Jumpa lagi kita di pelancaran PJOKA Kali ini kita membahas tema 6 ST1 sampai dengan ST4 Oke, ingat PJOKA berada di PB2 dan PB4 Nah, tema 6 ini di ST pertama mengenai kombinasi gerakan berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan alat seperti simpai dan tongkat berpisah Nah, kombinasi gerakan berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan simpai Nah, sebelum melakukan aktivitas olahraga Seperti gerakan berjalan, menekuk, dan mengayun Terlebih dahulu, jangan lupa kita harus melakukan yang namanya pemanasan Supaya apa? Supaya pada saat aktivitas yang kita lakukan itu tidak terjadi cigerang Nah, kita lanjut mengenai tata cara melakukan kombinasi gerakan berjalan, menekuk, dan mengayun Nah, disitu ada 4 tata cara Yang pertama, melakukan berjalan dengan diawali kaki kiri melangkah ke depan Nah, ingat kalau kamu melangkah dengan kaki kiri, ingat saja tangan kiri kamu Nah, langkahkan ke depan Dan tangan kanan kamu mengayun simpai ke arah depan Seperti ini Nah, untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat di buku cetak Ini hanya Miss memberikan salah satu contohnya saja Nah, di tata cara yang kedua Kaki kanan melangkah ke depan Ingat, bisa kaki kanan, ingat tangan kanan kamu Langkahkan ke depan Kemudian simpai diayunkan ke belakang Lalu ke depan Ke belakang, ke depan Oke? Yang ketiga, itu kedua kaki berdiri tegak rapat Nah, kaki kamu berdiri tegak dirapatkan Setelah itu kedua lukut kamu diteguk Dan simpai diayunkan ke atas Lalu ke bawah Ke atas, ke bawah Dan begitu seterusnya Nah, yang keempat itu simpai diayunkan ke belakang Dan lukut diluruskan Kembali kemudian berdiri tegak seperti semula Nah, itu adalah tanya cara untuk melakukan gerakan Berjalan menepuk dan mengayun Melakukan kombinasi gerakan berjalan menepuk dan mengayun Dengan menggunakan simpai ini Biasanya diiringi dengan musik instrumental yang temponya sangat pelan Nah, contoh musik instrumental itu Temponya sangat pelan Seperti contoh musik klasik Nah, kombinasi gerakan berjalan menepuk dan mengayun dengan menggunakan tongkat berpita Nah, tadi ini kita menggunakan simpai Sekarang gerakannya kita ganti dengan tongkat berpita Nah, ini contohnya tongkat berpita Nah, bagaimana cara melakukannya? Alat yang kita gunakan dulu Alat yang kita gunakan untuk melakukan kombinasi gerakan berjalan menepuk dan mengayun Dengan menggunakan tongkat berpita ini Seperti ini tongkatnya atau ujung dari tongkat ini kita beri pita Nah, ketika kita melakukan nanti pitanya akan kita putar Kita ayun seperti ini Nah, tongkatnya kita ayun Mengikuti pita yang gerakan yang ada pada kita sesuai dengan musik yang Pirama musik yang kita ikuti Oke, lanjut kita di SD yang kedua Mengenai kombinasi gerakan berjalan meliup dan mengayun menggunakan alat Nah, tata cara melakukan kombinasi gerakan berjalan meliup dan mengayun itu ada tiga cara Yang pertama, peganglah bola dengan tangan kanan Lalu gerakan berjalan dua langkah ke depan Satu Dua Nah, lakukan gerakan meliupkan badan sambil mengayun bola Ke kiri, ke kanan, ke kiri, begitu seterusnya Oke Nah, alat yang digunakan untuk kombinasi gerakan berjalan meliup dan mengayun itu bola Nah, contoh yang disambil disini adalah contohnya bola basket Nah, bola yang lain juga kamu bisa pakai Bola terbuat harus yang terbuat dari bahan yang plastik Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai SD 3 Yaitu melakukan permainan menggerakkan tali Serta menirukan gerakan kincir air atau kincir angin Nah, melakukan permainan menggerakkan tali Itu alat yang dibutuhkan permainan menggerakkan tali Yaitu Pertama, jika kamu di rumah mempunyai stick atau boleh juga sumpit Pensil juga boleh Sediakan dua pasang bambu yang ukurannya sepanjang pensil Contohnya Lalu sediakan dua buah tali yang ukurannya dua kali panjang dari pensil itu Nah, disini Ini Ibu sudah memberikan contohnya Yang satu warna merah dan satu warna putih Nah, cara menggunakan alat untuk permainan menggerakkan tali ini Yaitu dengan mengingkat tali pada ke ujung sticknya atau bambunya Nah, pintanya kita rekatkan di ujungnya Bagaimana tata cara melakukan permainan menggerakkan tali ini Yang pertama itu berlatih menggerakkan tali dengan menggerakkan tangan kiri Dan tangan kanan Lalu liukkan badan Sudah, liukkan badan ke kanan Serta dengan tangan juga jangan lupa menggerakkan bambu ke kiri, ke kanan Begitu dan seterusnya Lalu yang ketiga Berjalan sambil meliukkan dan menggerakkan tali ke arah kiri dengan mengangkat kedua tangan ke arah kiri Dimulai dengan melangkakan kaki kiri ke depan dan kaki kanan ke belakang Lalu kita meliukkannya dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, begitu seterusnya Kembalikan dari gerakan yang ketiga dengan meliukan badan ke arah kanan ke kiri Berarti dari kebalikan yang pertama tadi disunjukkan Melakukan gerakan kincir air atau kincir angin Nah, tata caranya itu ada lima tata cara Badan berdiri tegak dan kedua kaki dibuka selebar bidang bahu Lalu kedua tangan memegang bola yang diletakkan di depan dada Nah, ini kita ganti lagi untuk kincir angin Atau kincir air ini kita menggunakan bola Dan diletakkan di depan dada Bumpukan badan kamu ke arah depan Dan pandangan ke arah depan Putarkan badan kamu ke kanan Lalu ke kiri lagi Nah, begitu seterusnya, oke? Dan juga sebaliknya Dari arah yang berlawanan yang pertama kita sebutkan tadi Kita lanjut dengan tema menang ST4 Melakukan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun Sesuai irama atau ketukan Gerakan melompat, memutar, dan mengayun Termasuk dalam olahraga senang Senang yang digunakan untuk melompat, memutar, dan mengayun adalah senang ritmik Senang ritmik itu kita sebut juga dengan senang irama Nah, apa itu senang irama? Senang yang gerakannya diiringi dengan irama Irama tersebut bisa dapat berupa musik atau hitungan Lalu melompat, memutar, dan mengayun dengan menggunakan bola Nah, tata cara melakukan sambil mengayun lengan ke kiri dan ke kanan Yaitu, badan berdiri tegak sambil memegang bola Bola tersebut diletakkan di depan dada Nah, angkat kaki kiri kamu Sambil mengayun Angkat kaki kiri kamu Sambil mengayun tangan kanan ke sebelah kanan Begitu juga dengan sebaliknya Oke? Lalu tata cara melakukan Memutar badan sambil memegang bola Nah, disitu ada dua gerakan Badan berdiri tegak Kemudian lakukan jalan di tempat dengan Mulai dengan kaki kiri kamu Nah, pada hitungan keempat Badan kamu sudah harus Balik ke belakang Lalu, dimulai dengan kaki kiri lagi Hitung lagi Dan pada hitungan ke-8 Kamu balik ke depan Oke, selanjutnya tata cara melakukan Memutar badan sambil melangkat ke samping kiri dan kanan dengan mengagang bola Nah, disitu ada lima tata cara Kamu bisa baca dari buku cetakan kamu Dan juga dari buku cetak Kamu bisa lihat Selanjutnya itu melompat, memutar, dan mengayun Dengan menggunakan tempurung Nah, apa itu tempurung? Kamu tahu Tempurung itu Bakok kelapa Nah, alat yang digunakan untuk permainan melancat dengan menggunakan tempurung Yaitu buah buah tempurung Atau benda yang lainnya Dan yang dapat menimbulkan bunyi Nah, tata cara melakukan melancat dengan menggunakan tempurung Yaitu ada tiga tata cara Apakah bisa baca dari buku cetakan kamu Atau dari buku cetakan kamu Kamu bisa lihat Nah, sekian Pembelajaran kita hari ini Saya harap kamu faham dan mengerti mengenai pembelajaran kita hari ini Dewanan SP1 sampai dengan SP2 Dan dua Baca bukunya Kita ngapas Sebentar lagi kita akan mencanggapi Yang namanya menjadi pencahan spesial atau PTS Oke? Tetap senangat Jangan sesuatu Dengan kata orang tua Ini berputih yang banyak Yang terakhir memistirahkan Salam olahraga Terima kasih telah menonton!